Pendekar 1 Jurus Jilid 13 Diam-diam ia melirik Ko A.I.B. Sintu Kiong Ching yang serta Pet Kua Chi yang liuhui yang berada di sisinya, kemudian berpikir lagi, dua orang ini meski setia padaku, tapi kufu mereka bukan jago kelas tinggi, apalagi dalam keadaan seperti ini tak banyak bantuan yang bisa kuharapkan dari mereka untuk lolos keluar dari sini. Ini rasanya tidak menjadi soal mengingat kufu ku tapi bagaimana dengan, kembali ia tundukkan kepala memandang putri kesayangannya, Tambun Ki yang terlelap dalam pangkuannya. Melihat mukanya yang pucat bersemu merah, Tambeng menghela nafas, pikirannya, A.I.Bagaimana dengan anak ini seandainya bukan lantaran dia, tentu aku takkan datang ke Kang Lam, juga tak mungkin mengalami posisi yang tidak menguntungkan seperti sekarang ini. Ini tiba-tiba ia membatin pula rupanya Nah Hui Hang berniat mengadu domba, banjir darah segera akan terjadi ah, aku punya akal jika sampai pertempuran berkobar, serahkan saja anak ki kepada tiga tong hong hengte agar mereka mau tak mau harus turun tangan untuk melindunginya. H.M.M.M. Aku yakin tak seorang pun berani memusuhi orang Hui Lengpo, demikianlah, tak kalasin Ciyu Cian Hui berusaha melunakan suasana yang semakin tegang, Jip Giao Tui Hun Nah Hui Hang sebaliknya memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Sambil tertawa dingin ia berseru saudara-saudara sekalian, apa yang kalian tunggu lagi? Mari kita hancurkan tua bangka yang keji ini untuk membalaskan dendam Cian Toa Ko kita, dengan lici lia melimpahkan lagi semua tanggung jawab terjadinya peristiwa ini ke pundak Cian Hui. Sudah tentu Cian Hui terperanjat, seketika itu suasana menjadi kalut, suara bentakan, suara senjata yang dicabut, suara terbaliknya meja kursi dan pecahnya cawan mangkuk berdentingan. Malah ada yang membentak, tutup pintu keluar, jangan beri kesempatan sasaran kita meloloskan diri, berbareng dengan suara bentakan tadi, Jip Giao Tui Hun segera ayun telapak tangannya ke muka, tiga titik cahaya hitam secepat kilat langsung menyambar tubuh Pak Kua Chiang Li Uli. Hampir bersamaan waktunya Kim Keh Siang Itti memutar tongkatnya dan menghantam kepala Kua Ibe Sintu Kiong Ching Yang. Begitulah sifat kelicikan mereka, yang berat diberikan kepada orang lain, yang ringan dihadapi sendiri, pertarungan seru pun segera berkobar. Dengan demikian, tersisalah Li Yong Heng Pe Chiang Tambeng seorang yang khusus akan menghadapi Sin Ji Ucian Hui. Li Yong Heng Pe Chiang sendiri tidak berani bertindak gegabah, mendadak ia mendorong putri kesayangannya ke tangan Tong Hong Cheng seraya berseru, ku serahkan tanggung jawab atas putriku ini kepada keponakan sekalian. Sebelum mendapat jawaban, segera ia bergerak lebih lanjut dengan memukul rontok tiga batang anak panah yang tertuju kepadanya. Selagi Tong Hong Cheng melenggong, tahu-tahu nona cantik itu sudah berada di dalam pelukannya. Tong Hong Tiang berkerut kening, ujarnya, lo sam, baik-baik menjaga nona tam, tampaknya kita tak dapat berpeluk tangan belaka menghadapi pertarungan ini. Li Yong Heng Pe Chiang sempat menangkap ucapan itu, seketika semangatnya berkobar, kedua tangan direntangkan sambil membentak, tambeng ada di sini, siapa yang ingin menantang aku? Sin Hui. Wahai Sin Hui kau di mana bentakan itu amat nyaring ibarat guntur membelah bumi di siang hari bolong. Seketika itu ratusan orang yang berada dalam ruangan merasakan telinganya mendengung keras dan terasa sakit, tapi tak seorang pun di antara mereka itu berani tulung tangan secara gegabah. Menghadapi situasi seperti ini, Sin Chi Ucian Hui hanya bisa menghela nafas belaka, rasa bencinya terhadap Jit Giao Tui Hun betul-betul merasuk tulang sum-sum. Rasa bencinya itu semakin menjadi ketika dilihatnya Nah Hui Hang tidak bertempur secara sungguhan, walaupun sedang bertarung melawan Pak Kua Chiang Liu Hui, namun jurus serangannya amat kendur, dan tidak tampak menggunakan tenaga penuh, apalagi langkahnya makin lama semakin bergeser ke arah jendela, Tian Hui semakin memahami niat jahat orang. Sambil mengetak gigi Tian Hui menyumpah, Nah Hui Hang, setelah mengadu domba kau ingin kabur sambil mencabut kipasnya dan membanting keras-keras ke lantai, ia membentak, Saudara sekalian, pertarungan hari ini menyangkut mati hidup kita di wilayah Kang Lam, barang siapa yang merasa dirinya anggota Lioklin daerah Kang Lam tidak diperkenankan angkat kaki lebihoh dulu dari sini. Sobat-sobat sekalian cukup menjaga pintu dan jendela saja, dengan begitu sudah berarti membantu aku orang sucian. Dengarkan rekan yang berada di luar halaman. Bila mana ada yang kabur dari ruangan ini, baik kawan maupun lawan, hujani anak panah tanpa ampun, kemudian sambil melepaskan jubah panjangnya, Ia menerjang Liong Heng Pat Chiang dengan ganas, ia telah mengambil keputusan, menang atau kalah pokoknya Jit Giao Tui Hun tetap akan dilibatkan dalam pertarungan ini. Jit Giao Tui Hun sendiri menjadi gugup setelah mendengar bentakan itu, sambil melepaskan pukulan gencar ia berpikir, Ah, tampaknya Tian Hui akan memaksa aku untuk tetap tinggal di sini karena berpikir, serangannya jadi kendur. Pat Kua Chiang liuhui segera manfaatkan kesempatan itu, sambil mementak ia menerjang ke muka, secepat kilat melancarkan empat kali pukulan berantai. Terkesiap Jit Giao Tui Hun, cepat dia mengegos dan mundur dua langkah, tapi terus menubruk maju pula. Hanya beberapa kali gebrakan, Pat Kua Chiang sudah terdesak hingga hanya bisa menangkis dan tak mampu melancarkan serangan balasan. Tapi ju seru dalam keadaan itulah, Jit Giao Tui Hun lantas mengendurkan pula serangannya. Meski keheranan liuhui tak berani manfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan balasan lagi. Demikianlah, ketika Jit Giao Tui Hun merasa kemenangan pasti akan berada di tangannya, lalu ia mengalihkan perhatiannya ke sana, di mana Leong Heng Pat Chiang sedang bertarung sengit melawan si tangan sakti Chian Hui. Jika Chian Hui berhasil menangkan pertarungan ini, dia akan segera binasakan Pat Kua Chiang, kalau sebaliknya, tentu saja dia harus pikir-pikir dulu untuk menyesuaikan keadaan. Orang ini licik dan lihai, dia tak ingin menjadi musul Leong Heng Pat Chiang yang disedani itu. Berbeda dengan Kim Keh Chiang Itti di sebelah sana, meski kaki pinjang, permainan tongkatnya betul-betul luar biasa. Dasar Kufu Kua Ibe Sintu tak terlalu tinggi, lagi sesudah lengan kanannya buntung dan sekarang bertarung tanpa senjata, beberapa gebrakan ia sudah terdersak, ia merasa tongkat si ayam emas menyambar dari kiri kanan, depan dan belakang, mengurungnya dengan rapat. Lewat beberapa jurus kemudian, jangankan menyerang, untuk menangkis pun ia merasa kewalahan. Dalam keadaan demikian ia hanya berusaha bertahan dengan mengandalkan kelincahan tubuhnya. Ia sadar bila tiada bantuan yang datang tepat waktunya, bencana maut pasti sukar dihindari lagi. Ketika itu air mukanya sudah berubah merah napasnya tersengal, peluh membasahi sekujur badannya dan gerak tangannya semakin lamban. Meski jago yang hadir dalam ruangan itu banyak jumlahnya tapi orang yang betul-betul terlibat dalam pertarungan ini hanya enam orang saja. Meja kursi sudah tersingkir ke samping, bahkan ada yang terlempar keluar jendela porak-poranda keadaannya. Sementara kawanan jago ada yang berdiri dengan senjata terhunus, ada pula yang menutup jendela dan pintu dengan meja kursi. Setiap kali sinji ucian hui atau kim ke siang itti ataupun jit giao tui hun nah hui hang kelihatan terdersak, banyak di antara mereka bersiap sedia untuk memberi bantuan. Kesembilan orang laki-laki berbaju perlente tadi, kesembilan bersaudara ekor ayam beserta kesembilan laki iaki berbaju hitam anak buah cian hui, masih berdiri berjajar di sudut ruangan. Agaknya ke-18 orang itu tahu bahwa mereka telah menjadi barang taruhan dan tidak bebas lagi, ternyata tak seorang pun di antara mereka berniat ikut turun tangan. Seandainya ke-18 orang itu ikut turun tangan juga percuma, karena kehadiran mereka tidak akan mempengaruhi situasi pertarungan, perhatian ratusan pasang metu kawanan jago tentu saja tercurahkan pada pertarungan antara leong huu peci yang tambeng melawan si tangan sakti cian hui, sebab menang atau kalah di antara mereka selain mempengaruhi situasi hari itu, mempengaruhi juga keadaan dunia persilatan pada umumnya. Pada hakikatnya, sebelum terjadi pertarungan melawan tambeng tadi, si tangan sakti cian hui sudah timbul rasa jari kepada lawannya. Sebagaimana diketahui lilong heng peci yang termasur karena ilmu pukulan telapak tangannya sejak terjun ke dunia persilatan di masa mudanya Sampai sekarang ia sudah mempunyai pengalaman selama 30 tahun, bukan saja naman Faharum, pengaruhnya luas, biarpun sangat jarang turun tangan sendiri, namun belum pernah ia menderita kalah satu kalipun. Sin Jui Cian Hui juga bukan anak kemarin sore, namanya sudah lama termasur dalam dunia persilatan, Tapi kalau dibandingkan jago tua itu, maka dia masih terhitung seorang angkatan muda. Namun tokoh kaum penyamun ini juga mempunyai pengalaman yang cukup luas, rasa takutnya dapat ia sembunyikan sebaik-baiknya, kewaspadaan dipertingkat, sekarang dia cuma mencari kesempatan dan tidak terlalu bernaksu merobohkan lawan. Dengan alasan inilah, maka sejak pertarungan berkobar Cian Hui lantas memperketat pertahanannya. Terlihatlah angin pukulan menyelimuti sesosok tubuh berwarna merah dengan rapatnya sehingga setetes air pun sukar menembusnya. Liong Hang Pets yang melayani musuh dengan kelincahan yang luar biasa entengnya, jangan dilihat tubuhnya tinggi besar, kelincahannya malah lebih gesit dan pada seorang anak kecil. Hanya saja tenaga pukulan jago tua itu ternyata tidak lebih dasyat dari apa yang dibayangkan Cian Hui, perubahan serangannya juga tidak setajam dan secepat apa yang diduganya semula. Kalau hendak dinilai secara tepat, maka serangan telapak tangan tokoh ini tak lebih cuma lebih lincah belaka. Kenyataan ini tentu saja di luar dugaan Cian Hui, demikian pula kawanan jago lainnya. Meski indah gerakan tubuh kedua orang jago itu namun tak satu jurus pun pernah terjadi benturan secara kekerasan benturan yang mendebarkan hati dan dinantikan oleh setiap jago yang hadir di situ. Huh, Liong Hang Pets yang yang tersohor masa tak becus dan bernama kosong belaka? Berpikir demikian keberanian Sin Ciu Cian Hui semakin tebal, mendadak kedua telapak tangannya menyodok ke atas, telapak tangan kiri di depan dan telapak tangan kanan di belakang. Kedua serangan mencapai tengah jalan cepat tangan kanan ditarik menerobos ke bawah lewat telapak tangan kiri, dengan kuat dia sodok jalan darah siang cihiat di bawah iga kanan tambreng. Yang dalam serangan ini bukan saja tenaga serangannya sangat kuat, bahkan ketepatan waktu, ketepatan sasaran dan ketepatan perubahan betul-betul luar biasa, tak disangka lagi Cian Hui telah menggunakan jurus maut Hang Peng Cian, ilmu pukulan andalannya. Pada dasarnya ilmu pukulan Cian Hui adalah ilmu silat aliran Kang Lam yang mengutamakan kelincahan serta kegesitan, tapi lantaran tenaga dalamnya cukup sempurna, maka ilmu pukulan yang mengutamakan kegesitan itu dapat dimainkan dengan kuat pula. Liyong Heng Pet Cian Tambeng memutar tubuh dan bergeser ke samping, tampaknya ia selain menghindari benturan secara kekerasan. Melihat itu, Cian Hui membentak keras, menuruk maju, telapak tangan kiri membacok ke depan, sementara telapak tangan kanan membacok secara melintang titik. Seret. Seret beruntun ia lepaskan serangan dengan jurus Yok Sui Siang Peng, sepasang daun mengapung di atas air, masing dua mengarah jalan darah Hun Sui dan Chiao Keng di tubuh Tambeng. Tambeng memutar tubuh dan menyelingap ke samping kanan Cian Hui, jari tangannya setajam pedang balas menutup jalan darah Seng Hai Hiat di dada lawan. Meskipun serangan ini dilancarkan secara tepat dan indah, tapi tetap bukan serangan adu muka secara terang-terangan. Seng Jiu Cian Hui semakin geram, semangatnya berkobar, ia menyerang secara keras lawan keras dengan gerakan Tai Sui Pei Jiu, ilmu pegang dan banting, yang dasyat. Sekali lagi Liyong Heng Pet Cian menarik diri dan kembali dia menyurut mundur. Setelah tiga jurus berlalu para jago mulai bersorak-sorai Cian Lo Ji, Ayo perketat seranganmu seorang berteriak dengan suara keras. Orang itu adalah seorang bandit yang selalu bekerja seorang diri di wilayah Cuan Tiong, namanya Pasan Hau, Harimau Bukit Pasan, Ui Tai Hau. Sejak permulaan tadi ia sudah merasa gatal tangan dan ingin turun tangan sendiri untuk menghajar Liyong Heng Pet Cian yang bernama Kosong itu. Tong Hong Ngo Heng Teh berdiri di sisi gelanggang, tegang dan siap-siaga, mereka saling pandang sekejap, rupanya mereka enggan menyaksikan pertarungan itu lagi seakan dua kecewa oleh ketidakbecusan Liyong Heng Pet Cian tambeng, juga seakan dua yakin Liyong Heng Pet Cian pasti dapat menangkan pertarungan itu, maka tak perlu mereka perhatikan lagi. Kiong Chin yang mungkin tak tahan lagi Tong Hong Piam berbisik setelah memandang sekejap sekitar Rana, biarku gantikan dia tapi Tong Hong Piat segera menjeleng kepala sambil berbisik. Kita tak boleh bertindak gegabah agar keadaan tidak semakin kalut. Coba lihat sudah jelas dalam beberapa gebrakan saja Paman Tam dapat membereskan Sin Ciu Cian Hui, tapi nyatanya dia tidak menggunakan kufu yang sebenarnya, dia takut bila Cian Hui dikalahkan, tentu lebih banyak orang yang akan maju. Ya, bila sampai Cian Hui kalah, pertarungan masal pasti akan terjadi waktu itu tentu lebih banyak korban yang akan berjatuhan, Paman Tam sendiri saja tak berani yakin dapat lolos dan Sini, apalagi kita masa kufunya lebih lihai daripada kita tanya Tong Hong Piam sesudah merenung sebentar Tong Hong Piat menengus. Kung fu orang ini sukar diukur, setiap kali bertarung dia tak pernah menggunakan segenap kepandainya jangankan kita, ayah sendiri pun tak dapat menilai berapa dalam kung funya yang sebenarnya sementara mereka berbicara, bahwa kanan Ko A.I.B. Sin Ciu Kiong Ching yang telah terhajar oleh Tong Kat Sieng L.T. Sambil mengaduh kesakitan orang Sikiong itu memberikan perlawanan yang gigih Tong Hong Piam mengerutkan dahi seraya berseru kita harus bertindak, bila terlambat Kiong Ching yang pasti akan mampus di ujung Tong Kat Sieng L.T.A.I. Tampaknya kita bersaudara memang harus tulun tangan, kata Tong Hong Piat sambil menghela nafas, bagaimanapun kita tak boleh membiarkan Kiong Ching yang mampus di tangan orang. Semenjak tadi, Tong Hong Keng dan Tong Hong Ngo sudah habis kesabarannya, begitu mendengar perkataan Toa Konya, semangat mereka segera berkobar. Jika mau tulun tangan, kita jangan membuang waktu lagi, seru Tong Hong Kiam dengan penuh semangat air muka Tong Hong Piat berubah serius tak lama ia memberi komando, serbu diiringi suara dentingan nyaring, cahaya senjata gemerdat menyilaukan mata, hawa pedang serasa menyayat badan, serem tak Tong Hong Piat, Tong Hong Kiam, Tong Hong Keng dan Tong Hong Ngo melolos senjata masing-masing. Tindakan ini segera disambut dengan kehebohan di pihak lain, belasan laki-laki kekari yang semula berdiri di atas meja dan kursi serentak melompat mundur bersiap siaga. Dari sudut kiri melompat maju pula belasan laki-laki dengan senjata lengkap, disusul munculnya belasan cahaya mengkilat di sudut kanan. Pisan Hau Itai Hau sendiri juga melolos kapak besar dari pinggang dengan meti melotot. Liyong Heng Pet Chiang Tambeng melihat gawatnya situasi segera ia berpekik nyaring dan bertindak cepat, kedua telapak tangannya direntangkan dan melepaskan serangan maut. Di waktu itu Tian Hui sedang menyerang dengan Liyong Chiang Jiu, pukulan berantai, ketika dilihatnya songsongan telapak tangan tambeng membawa angin serangan yang kuat, ia jadi kaget. Selaka, teriaknya di dalam hati, sekarang ia baru menyadari akan kelihayan tambeng, jelas selama ini jago tua itu hanya berpura-pura belaka, namun sudah terlambat, suatu benturan keras tak bisa dihindarkan lagi. Lak Tian Hui merasa sekujur badan bergetar keras, ia tak mampu berdiri tegak lagi dan terpental sejauh lima depa dari posisi semula. Walaupun tubuhnya berhasil ditegakkan kembali, darah kental tak urung meleleh di bibirnya dalam keadaan begini seandainya tambeng menambai, dengan suatu pukulan lagi miscaya dia tak mampu menangkis. Di pihak lem, Kim Keh Siang Itti telah memutar tongkat dan siap membinasakan koai besin Tokyo, I Ching Yang. Cepat Tong Hong Heng Te menerjang maju untuk memberi bantuan, tapi kawanan jago yang lain menyongsong kedatangan mereka suasana jadi gawat. Di tengah ketegangan inilah tiba-tiba terdengar suara derap kuda yang ramai berkumandang dari luar di susu seorang berteriak nyaring cong piaw tau, kami telah siap semua di sini, apakah hengkau mengalami apa-apa? Bagaimana apakah kami perlu masuk ke situ? Suara itu sangat keras, sepatah demi sepatah dapat terdengar dengan jelas ini membuat para jago dalam ruangan jadi terperanjat. Diam-diam Sin Ji Ucian Hui mengeluhlah, ternyata dugaanku tidak meleset tambeng memang sudah mempersiapkan diri, Tong Hong Heng Te juga berpikir tak tersangka paman tam bisa bertindak secermat ini, rupanya sudah mempersiapkan diri sebelum datang kemari, kalau begitu percumalah bantuan kami berempat. Siapakah yang datang demikian Liong Heng Peci yang sendiri juga sedang berpikir keheranan, kedatanganku kemari sama sekali tidak diketahui orang dua dari cabang kantor di daerah Kang Lam, lagi logat orang itu terasa asing bagiku, siapakah diadengan sendirinya rasa herannya tak sampai diperlihatkannya seketika itu semua orang sama merandek, tidak ada yang berani turun tangan lagi secara gegabah, sementara itu suara derap kuda di luar masih terdengar, entah berapa orang dan berapa banyak kuda yang datang yang pasti di antara derap kaki kuda yang ramai terdengar suara bentakan nyaring yang bertenaga, jelas kawanan yang dikirim pihak Hui Lyong Piao Kiok ini rata-rata berkepandayan tinggi. Setajam semilu sinar metal Liong Heng Peci yang menyapu sekeliling tempat itu, ternyata tak seorang di antara para jago itu berani beradu pandang dengan dia, mereka semua menundukkan kepalanya rendah-rendah. Kim Keh Siang Itti dan Jit Giao Tui Hun Nahui Hang yang sebetulnya ingin menggagap ikan di air keru juga tak berani berkutik atau berbicara bahkan setelah mendengar suara bentakan tadi mereka sama khawatir tak bisa mengundurkan diri dari situ dengan selamat. Sin Ji Ucian Hui sendiri masih berdiri tegak namun air mukanya hijau kelam noda darah masih membekas di ujung bibirnya, di bawah cahaya lampu tertampaklah perkasanya tokoh yang terdesak ini. Padahal barisan panah sudah siap di luar halaman, senjata juga sudah dilolos dari sarungnya namun setelah mendengar derap kaki kuda yang ramai di luar itu, tak seorang pun berani berkutik malah mereka yang berdiri dekat jendela diam-diam menggeser ke ruang tengah, tak seorang pun di antara mereka berani melongok keluar. Tam Chong Piao Toh suara di luar kembali berteriak, Perlukah kami menyerbu ke dalam tiba-tiba Liong Heng Peci yang terkejut sekarang ia dapat mendengar kejanggalan suara teriakan tersebut. Dia tahu dengan jelas, semua Piao Toh yang bekerja di perusahaan Hui Hang Piao Kioh baik di kantor pusat atau kantor cabang, tak seorang pun yang menyebut dia dengan Tam Chong Piao Toh itu berarti orang yang berada di luar itu harus disangsikan. Sekalipun menemukan kejanggalan tokoh sakti dari dunia persilatan ini masih bersikap dingin di mana sorot matanya memandangi kawanan itu sama menunduk dengan takut. Satu ingatan cepat melintas dalam benaknya, hahaha ia tertawa dingin, lalu berseru, selama hidup aku tak pernah membunuh musuhku sampai ke akar duanya, biarlah hari ini kuampuni jiwa kalian semua lalu sambil berpaling, serunya lagi Tong Hong Si Heng, Chi Ong, Yang, kita mundur Tong Hong Gero Heng Teh saling pandang sekejap diam-diam mereka mengagumi kebijaksanaan Liong Heng Pai Chiang ini, tanpa banyak bicara serentak mereka beranjak dari situ. Ketika Liong Heng Pai Chiang melangkah keluar ruangan, para jago sama menyingkir ke samping dan memberi jalan, mereka menunduk klesu, tak seorang pun berani angkat kepala bertatap pandang dengan dia. Menyaksikan semua itu. Xin Ji Ucian Hui menghela nafas panjang, sepucat mayat wajahnya, tanpa mengucapkan sepatah katapun ia berpaling ke belakang di tatapnya sepasang lian di atas dinding itu dengan termangu. Lama sekali, matanya berkaca-kaca dan akhirnya titik air matu jatuh membasai pipinya, air matu itu berbaur dengan noda darah di bibir dan membasai jenggotnya. Sekokoh batu karang dan tegap langkah Liong Heng Pai Chiang ketika melewati halaman luar, tiba-tiba ia berseru Tong Hong Si Heng, lewat sini segesit burung walet dia melambung ke atas dinding pekarangan lalu melayang kekuar, Tong Hong Heng T. tertegun, namun cepat juga mereka menyusul dari belakang. Di antara gulungan debu yang berterbangan di udara, kuda berlarian ke sana kemari. Hanya saja, semua pelanak kuda itu kosong tak berpenunggang, di kejauhan tiga sosok bayangan abu-abu sedang menggerakkan kuda-kuda itu sekilas pandang dapat diketahui mereka adalah tiga bersaudara mau dari Pak Tsu Jip Set. Mereka tidak ayah lagi masing-masing melompat ke atas kuda dan melarikan kudanya sekencang-kencangnya meninggalkan tempat tersebut. Oh no lo 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 begitulah, meskipun dalam pertemuan Toan yang di perkampungan Longbong San Cheng tidak menghasilkan keputusan apa-apa, pertarungan yang mendebarkan hati pun tidak menghasilkan keputusan siapa menang dan siapa kalah, tapi pertarungan itu telah menggetarkan dunia perselatan dan juga sangat besar mempengaruhi dunia perselatan. Sejak tokoh misterius berkedok di masa lampau meruntuhkan beberapa piau kiok dengan tokoh pimpinannya di utara dan selatan sungai besar, dunia perselatan yang tenang kembali bergolak oleh terjadinya peristiwa itu, dan pergolakan itu ternyata mempunyai hubungan yang sangat terat dengan seorang pemuda yang lemah dan amat sederhana. Demikian rendahnya mutu ilmu silat pemuda itu bahkan boleh dibilang sama sekali tak berkepandaian silat. Akan tetapi tersiar di dunia kangung sebagai seorang tokoh mahasakti dan berilmu tinggi yang sukar diukur. Pemuda itu berasal dan keluarga yang biasa dengan kehidupan yang penuh penderitaan tetapi dalam dunia perselatan tersiar kabar bahwa dia adalah keturunan dan keluarga ternama, atau murid dari seorang tokoh mahasakti yang hidup mengasingkan diri di luar samudera. Pemuda yang berhati mulia, bijaksana dan jujur itu ternyata dikabarkan sebagai seorang pemuda yang licin dan berotak tajam, sebab dengan usianya yang masih begitu muda ternyata ia sanggup menjadi Kang Lam Lok Lim Beng Cu. Pemuda yang menghebohkan itu bernama Hui Giok. Tapi orang perselatan tak pernah menyebut namanya secara langsung, mereka menghormatinya dengan sebutan Hui Tai Sian Seng, Chi Won Besar Hui. Begitulah, Hui Giok yang masih muda belia dan sederhana dilukiskan sebagai tokoh yang misterius oleh orang dua di dunia perselatan ini. Seusai pertempuran di Longbong San Seng Tong Hong Heng Teh segera pulang ke Benteng Haui Leng Po. Keesokan harinya setelah mereka tiba di rumah, muncul 18 orang laki-laki kekari yang membawa harta kekayaan bernilai 10 laksa lebih dan mohon bertemu dengan Xiao Po Chu, Chuan Muda, dari Hui In Po. Rupanya setelah pertarungan Sengit itu pihak Longbong San Cheng, Kim Keh Pang dan Jit Giao Tui Hun masih belum melupakan taruhan mereka yang luar biasa itu. Bagaimana dengan Leng Heng Pe Chi yang tambeng? Sejak pertarungan berakhir, ia segera pulang ke Tionggoan, untuk sementara waktu ia tidak melakukan gerakan apapun. Tapi semua orang tahu, tokoh perselatan yang luar biasa ini tak nanti akan melepaskan Shin Ji Ucian Hui dengan begitu saja, pertarungan Sengit yang kedua kalinya cepat atau lambat pasti akan berlangsung lagi, dan di dalam pertarungan tersebut baik mungkin akan berakhir seperti pertama kalinya, sebelum menang atau kalah diketahui. Selain daripada itu, dalam pertarungan tersebut nanti kecuali akan melibatkan orang-orang Hui Lyong Piao Kiok dan Longbong San Cheng, kawanan jago dari kedua belah tepi sungai besar pun akan terlibat karenanya setiap pumat perselatan sama menunggu tibanya saat pertarungan itu dengan hati bergebar. Tentang keberhasilan Lyong Heng Paj yang mengundurkan diri dari perkampungan Longbong San Cheng pun dalam dunia perselatan tersiar beberapa macam isu, tapi apa gerangan yang sebenarnya terjadi, sampai saat terakhir belum juga terungkap maka nama besar Lyong Heng Paj yang semakin tersohor makin disegani dan makin cemerlang. Kejadian semacam itu cukup mengembirakan, cukup mengemparkan tapi perhatian orang perselatan tidak terletak pada peristiwa itu. Perhatian dan kegembiraan mereka terletak pada, minus 0 minus 0 minus 0 bulan 9 telah tiba namun hawa masih terasa panas. Angin musim rontok mulai berhembus, langit cerah dan bersih dan gumpalan awan. Jalan besar antara kota Kibun sampai Bukit Hang San yang pada hari dua biasa sangat jarang dilalui orang, tiba-tiba saja berubah menjadi ramai banyak orang yang bermunculan di situ. Yang lebih mengherankan lagi sebagian besar pejalan kaki itu adalah kawanan jago silat yang bersenjata lengkap, tentu saja ada pula yang membawa kuda, tapi yang mengherankan ternyata kawanan jago itu muncul secara berkelompok. Jangan-jangan di puncak Hang San telah terjadi suatu peristiwa besar yang menggetarkan dunia. Tapi kalau dilihat dan sikap mereka yang berlari seenaknya hal ini tak mungkin terjadi. Sepanjang perjalanan mereka bergurau dan saling menyapa, perjalanan dilakukan sangat lambat seakan sekelompok manusia iseng yang bersama-sama mencari hiburan sehabis bersantap, yang lebih aneh lagi ada sekelompok penjual makanan dan pedagang kecil yang ikut bergabung jadi sekelompok, ada yang jual makanan dan minuman, ada pula yang jualan baju sepatu dan alat kebutuhan lainnya, dagangan mereka berjalan lancar ini menunjukkan bahwa kelompok yang sangat aneh ini sudah lama bergabung, bahkan telah melakukan perjalanan yang cukup jauh sebelum sampai situ. Mereka berjalan amat lambai sebentar dua berhenti lalu berjalan lagi, ada kalanya muncul pula sekelompok manusia dari belakang dan bertanya ke panah rombongan yang berada di depan dengan penuh ketegangan. Bagaimana? Sudah ada kabarnya demikian mereka saling bertanya, kabar? Kabar apa yang dimaksud? Kabar penting apakah yang menarik perhatian khusus dari kawanan jago persilatan itu? Berita apakah yang membuat kawanan jago itu tak segan-segan jauh-jauh dari Tionggoan datang kemari untuk bergabung dengan rombongan itu? Kurang lebih beberapa tombak di depan rombongan itu terdapat pula sekelompok jago persilatan, hanya jumlah mereka tidak banyak, total jenderal cuma enam orang, meski begitu sikap mereka jauh lebih tegang dan serius daripada rombongan yang di belakang, dan lagi mereka selalu menjaga selisih jarak tertentu dengan mereka. Sama juga dengan rombongan yang berada di belakang, mereka selalu bertanya dengan lirih sudah ada kabar di antara mereka segera ada yang memburu ke depan dan menengok beberapa kejap bila mendapat pertanyaan itu, hanya mereka tak berani berjalan terlalu dekat karena dari depan mereka seringkali menggelegar bentakan-bentakan yang dingin dan menyeramkan, ennya jauh-jauh dari situ jika bentakan itu terdengar, mereka lalu cepat dua berlalu dan menggeleng kepala dengan lesu galengan itu berarti, belum ada kabamnya kabar. Lagi-lagi kabar sebenarnya kabar apa yang sedang mereka nantikan? Di antara sekian orang, hanya seorang laki-laki yang paling menarik perhatian laki-laki itu bertubuh kekar tegap, bercambang, berotot, memakai baju merah dan ikat kepala warna merah pula. Ia berjalan sambil menuntun seekor kuda bagus berwarna merah juga meski lambat sekali langkahnya, namun air mukanya tampak gelisah, bahkan seringkali menyumpahi sialan-sialan benar. Bukan orang lain yang ditunjuk, justru aku yang ditugaskan melakukan pekerjaan berat ini padahal dia sendirilah yang minta ditugaskan untuk pekerjaan berat ini. Kalau jengkel kadang-kadang dia terus kabur ke bagian belakang sana untuk minum arak dan makan enak. Dalam keadaan demikian, pasti banyak orang yang berebutan membayarkan perkeningnya, tujuan mereka hanya ingin bertanya, Paulo Toa bagaimana? Sudah ada kabar kalau pertanyaan itu sudah dilontarkan, dengan jengkel laki-laki baju merah itu akan membanting mangkuk araknya di meja sambil mencaci maki kabar apa? Hektometer, kentut pun tak ada, mungkin kita harus menunggu 35 tahun, lihat saja titik sialan, sepatu pun aku sudah ganti dua pasang, ya, betul orang laki menanggapi sambil tertawa. Kalau sepatu Paulo Toa berlubang, memang sukar mencarikan gantinya. Seorang pedagang kecil yang berada di sisinya dengan cepat berteriak, jangan khawatir, telah kusiapkan beberapa pasang sepatu merah yang besar tanggung cocok. Ukurannya gelap tertawa pun terdengar laki-laki baju merah memaki sambil tertawa sialan, pintar juga caramu mencari duit dan ia pun berlalu dari situ, sekalipun sikapnya angkuh dan rada latah, namun terhadap seorang berjubah panjang di antar ke enam orang itu, sikapnya ternyata menghormat. Sering pula dia melirik seorang laki-laki kurus kecil dengan rada takut-takut, jika orang itu berpaling ke arahnya sambil tertawa maka cepat-cepat dia melengus ke arah lain. Dalam dunia persilatan laki-laki baju merah itu mempunyai nama yang cukup tersohor, dia adalah orang kedua dari Kim Kehpang, orang menyebutnya sebagai Kehkoan, Si Jengger Ayam, Paus Yautian. Lelaki berjubah panjang ini adalah satu-satunya orang yang mengenakan jubah panjang dan tindak tanduknya ramah-tamah, tapi orang lain pun bersikap menghormat kepadanya. Orang ini bertubuh kurus, sedikit berjenggot usianya sekitar empat puluhan, sekilas pandang dan danannya mirip Suu Chai yang tidak lulus, mirip juga seorang saudagar kaya, sekalipun melakukan perjalanan di bawah terik matahari, ia tidak nampak lelah. Kadang-kadang ia bersenandung juga beberapa lagu, mungkin lirik lagu itu ia karang sepanjang perjalanan menuju Hang Si. Kendati demikian ia jarang bercakap dengan orang di sekitar, dibalik keramah-tamahannya terselit juga sikapnya yang angkuh, hal ini disebabkan karena asal-usulnya memang tidak boleh diremahkan. Orang ini adalah pengurus rumah tangja Hwi Lengpo yang tersohor di Kang Lam di Hwi Lengpo. Orang menyebutnya sebagai Koanji, sedang orang lain menghormatinya, dengan sebutan Koanji tidak kecuali laki-laki kurus kering di sisinya, karena wajahnya selalu berseri dihiasi senyuman. Lain halnya dengan laki-laki kurus kering itu, sikapnya terhadap orang lain selalu sinis, seolah tak sudi bergaul dengan orang lain, sendirian menunggang keledai hitamnya, tapi tak berani juga terlampau cepat ke depan. Sebenarnya si laki-laki baju merah atau si jenggerayam Pao Xiao Tian hendak mencarikan kesulitan baginya siapa tahu orang cukup cerdik, ia dapat menghadapi keadaan dengan cekatan, maka akibatnya Pao Xiao Tian sendiri yang telan pil pahit malah. Tampaknya ilmu meringankan tubuhnya cukup tinggi juga keledai hitam tunggangannya itu pun kurus dan kecil. Jelek-jelek begitu dia mempunyai nama yang cukup termashur, dia adalah Piao Tao kenamaan dari Huili Long Piao Kiok, orang menyebutnya sebagai Heikelu Tui Hong, keledai hitam pengejar angin, Tiapin. Pada hakikatnya tak ada orang yang memerintahkan dia mengikuti rombongan enam orang itu, ia berbuat demikian karena sukarlah, sebab dia tertarik dan menaruh perhatian khusus terhadap berita itu. Wajah yang cukup dikenal lainnya adalah seorang tokoh penting dan lombong sanceng dia bernama Tiat Suwipoa, Suwipoa Baja, Yeupeng. Orang itu diikuti oleh seorang pemuda tampan yang berusia enam tujuh belas tahunan, pemuda itu malas bekerja, Yeupeng menyebutnya sebagai Mia Susi Kutubuku, pemuda tersebut tak lain adalah Kacung Si Sin Ji Ucian Hui. Masih ada seorang lagi bertubuh gemuk seperti babi, badannya selalu basah kuyuk oleh pelaruh, napasnya tersengal dan seringkali merogoh saku mengambil sekeping dendeng dan dijejalkan ke dalam mulut. Orang ini kocak potongan badannya, selalu tertawa bila bertemu orang, apapun yang ditanyakan kepadanya ia selalu menjawab tak tahu. Sebaliknya jika dia yang bertanya, senyumnya akan membuat orang mau tak mau menjawab dengan sejujurnya. Karena gemuk dan tindak tanduknya yang dogol semua orang jadi keheranan kenapa Jip Giau Tui Hun Nahui Hang yang cermat itu bisa mengutus orang Tolol untuk melaksanakan tugas ini. Ia menyebut dirinya sebagai Ong Teko, sebaliknya orang lain menyebutnya sebagai Ong Gendut. Dimana orang-orang itu tiba, sekalipun dusun yang paling miskin juga secara tiba-tiba akan menjadi ramai dan makmur, hanya saja gerak-gerik mereka sama sekali tidak leluasa sebab di belakang itu mengikut rombongan lain kemanapun ke enam orang itu pergi, sebaliknya ke enam orang yang di depan pun mengikuti rombongan lain yang berada di paling depan. Kurang lebih belasan tombak di depan rombongan ke enam orang itu terdapat pula rombongan lain, mereka tak lain tak bukan adalah lengkok siangbok dan hoi diok. Sepanjang perjalanan lengkok siangbok jalan amat lambat, di mana ada pemandangan alam yang indah, mereka berhenti untuk menikmatinya waktu mereka meninggalkan lembah sana memang bertujuan pesiar dan menikmati pemandangan alam. Ada kalanya, kedua orang itu pun berbisik membicarakan sesuatu, hanya orang lain tak tahu yang mereka bicarakan. Bagaimana, dengan hoi diok sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merenung dan merenung terus, kadangkala ia mengeluarkan sejilid kitab-kitab itu sudah dibacanya sejenak senyuman di atas tersungging di ujung bibirnya, dan kitab itu disimpan kembali ke dalam saku. Dipandang dari sikap mereka yang begitu rileks, mereka seperti tidak sadar bahwa mereka bertiga telah menjadi berita yang menggetarkan dunia persilatan, mereka seolah-olah tak tahu bahwa di manapun mereka tiba, dusun sepi akan berubah jadi ramai, puing yang berserakan akan berubah jadi dusun. Selama empat bulan terakhir, pikiran pemuda seakan-akan hanyut ke dunia lain, ia tak pernah menaruh perhatian terhadap kejadian di sekelilingnya, tak mendengarkan pembicaraan di sekitar ia hanya tahu belajar, belajar dan belajar, bahkan ia pun tak menyadari bahwa kemajuan yang telah dicapainya dalam belajar itu benar-benar mengerikan. Setiap kali beristirahat di rumah penginapan lengkok, siangbok tentu mengajarkan beberapa macam kunci ilmu silat kepadanya, bila melanjutkan perjalanan pemuda itu disuruh membaca kitab. Boleh dibilang mereka tak memberi peluang kepadanya, sebaliknya pemuda itu pun tak memikir bahwa dirinya membutuhkan waktu untuk beristirahat, sebab bila pikirannya mulai melayang-layang, bayangan tubuh Tambunki segera akan mengisi kekosongan tersebut. Ada kalanya, bila tengah malam tak bisa tidur, pemuda itu lantas memandang bintang yang bertaburan di langit sambil bertanya pada diri sendiri, haruskah aku menang? Ataukah harus kalah seandainya ada menang, Shinjiu Tianhui akan menggunakan segala kemampuannya untuk mendapatkan sepasang biji matu, Tambunki yang dipertaruhkan itu, kadangkala timbul niatnya untuk mengorbankan diri, sebab kendatipun gadis itu telah melukai hatinya, akan tetapi ia tak rela menyaksikan orang lain mencelakainya. Walau begitu, ia tak dapat mengendalikan perasaan ingin taunya yang sangat. Sampai kini meskipun baru pengetahuan dasar ilmu silat yang diajarkan lengkok siangbok kepadanya, namun semua itu belum pernah dikenalnya dahulu. Dengan gembira seperti anak kecil yang diberi baju baru dia menerima semuanya itu, makin lama sikap dan air mukanya mengalami banyak perubahan cuma perubahan itu belum begitu kentara. Ia sendiri pun agak terkejut atas perubahan dirinya, dia belum tahu bahwa hal yang paling luar biasa di dunia ini adalah pengetahuan meskipun tidak berbentuk nyata, tapi pengetahuan bukan saja dapat mengubah jalan pikiran seseorang, dapat pula mengubah sikap serta wajahnya. Sampai detik itu, lengkok siangbok masih belum tercengang oleh kemampuan hui giyok yang dapat menyerap pelajaran yang diberikannya, kebanyakan orang memang amat cepat menerima dasar-dasar pelajaran. Terhadap rombongan ekor yang selama ini membuntuti mereka, mereka pun tidak terlalu merasa muak atau sebal, sebaliknya mereka merasa gembira di samping rasa ingin tahu, bahkan secara diam-diam mereka pun mengamati gerak-gerik orang-orang itu. Kadang-kadang Lenghon Tiok sengaja bertanya kenapa tidak kita hindari saja kuntitan makhluk-makhluk yang menjemukan itu. Sambil tertawa dingin lengkok akan menjawab mereka tidak menghindari kita, masa kita harus menghindari mereka maka lambat laun hui giyok mulai dapat mengenali watak yang sebenarnya dan kedua kakek itu. Dia tahu, di balik wajah yang dingin kaku dari kakek itu sebetulnya tersembunyi perasaan yang hangat. Begitulah, dengan langkah senaknya akhirnya sampailah mereka di bukit hangsan yang tersohor keindahan alamnya lengkok siang bok berdua akan mencari suatu tempat yang sepi untuk mengajarkan serangkaian ilmu silat yang sulit hui giyok ooo 0000000 si jenggera yang paus yautian berdiri di atas punggung kuda sambil meneropong ke depan. Ia merasa gembira dan bangga sebab di kejauhan terdengar ada orang berkeplok memuji taknyana paulo to amair benar menunggang kuda si keledai hitam pengejar angin ciapin menjengek dan menimpali ia memang hebat bandit kuda dari perbatasan tak lebih juga cuma begitu saja diam dua paus yautian menyumpah di dalam hati masa dirinya disamakan dengan kaum bandit tiba dua dilihatnya lengkok siang ho dan hui giyok sudah mulai mendaki gunung maka ia pun berteriak mereka sudah naik gunung dengan gaya ia ucuh ansin burung belibis berjungkir balik ia melompat turun dan kudanya jangan kira badannya tinggi besar dan kaku ternyata ilmu meringankan tubuhnya tidak jelek ko anja menghela nafas panjang setelah melirik sekejap ke arah rombongan di belakangnya pelahan ia berkata setelah begini pegunungan yang indah ini pasti akan rusak ia tak berani membayangkan bagaimana jadinya bila orang sebanyak itu sekaligus mendaki bukit kenamaan itu tentu akan merusak keindahan alam di sana tiat suipo ayu peng tersenyum kalau begitu kita tak usah naik gunung bersama-sama katanya asalkan ada dua-tiga orang yang ikut naik ke sana kan sudah cukup sedang lainnya menunggu di kaki bukit kasama saja ya betul memang harus begitu teriak koan dia kegirangan pendapat yu heng memang tepat tapi siapakah yang ditugaskan ikut naik ke atas gunung kalau aku sih lebih suka minum arak di bawah bukit hidupku akan terasa lebih tenteram seru si jenggera yang pau siau tian dengan cepat di antara kita hanya pau heng dan chia heng yang memiliki ilmu meringankan tubuh paling sempurna tiat suipo ayu peng berseru sambil tersenyum kukira kalian berdualah yang pantas menerima tugas ini cahaya kebanggaan sempat memancar dari balik matukah koan pau siau tian namun di mulut dia pura dua menghala napas panjang seraya berkata dengan lagak seperti apa boleh buat walau begitu terpaksa aku harus melanjutkan perjalanan lagi aku tidak ikut tiba dua siapin yang bertengger atas keledai hitamnya menukas dengan ketus tiat suipo at tertegun mendengar perkataan itu tapi dengan cepat ia berkata pula kalau begini biar aku saja yang membuntuti mereka kalian tak usah pergi semua seru siapin lagi setelah mendaki hangsan memangnya mereka tak akan turun lagi pau siau tian sengaja menengadah dan terbahak dua hahaha betul memang betul mereka tentu akan turun lagi tertawanya berhenti setengah jalan kemudian tambahnya dengan dingin tapi apakah mereka suka kita ikuti dari belakang tidak mungkinkah secara diam dua mereka akan kabur menirukan lagak si jengger ayam hek lutui liong ikut menengadah dan terbahak hahaha betul mereka bisa kabur secara diam sesudah berhenti sebentar lalu sambungnya dengan nada dingin jika mereka tidak menghendaki jejaknya kita ikuti sejak mula sudah banyak kesempatan baik bagi mereka untuk kabur siapakah yang mampu menyusul kecepatan gerak lengkok siang bok jika dulu mereka tak kabur kabur mungkinkah sekarang mereka akan kabur dengan perawatannya yang kurus kecil ketika menirukan gaya serta gerak gerik pao siout yao maka tampaklah gayanya yang kocak dan lucu bukan saja semua orang dibuat bergelap bahkan keanjia yang alim pun ikut tertawa geli tak terkirakan gusar pao siout yang matanya merah seakan dua menyemburkan api hek lutui hang tidak peduli kemarahan orang sambil menuntun keledai hitamnya pelahan ia menghampiri sebuah pohon yang rindang dan duduk di situ lalu memesan sayur dan arak untuk bersantap ko anjia serunya kemudian sambil tertawa mari kita bergembira dengan bebas sambil membelai bulu suri keledainya ia bergumam lagi sambil tertawa nak ada sementara orang ternyata lebih goblok daripadamu tahukah kau manusia manakah itu coba lihatlah hawa begini panas tapi mereka ngotot hendak naik gunung haha lihatlah kita bukankah lebih nyaman duduk di sini tampaknya keladae hitam itu dapat memahami perkataan manusia ia meringkik pelahan sambil langgukan kepalanya tentu saja mereka yang menyaksikan adegan ini tak dapat mengendalikan rasa gelinya hanya kehkoan pausiau dan seorang yang tidak tertawa mukanya berubah jadi pucat kehijauan matanya yang merah hampir saja melotot keluar untuk menyatakan bahwa ia tidak lebih bodoh daripada keledai segera teriaknya dengan nyaring hektometer siapa yang bilang aku mau naik ke atas sejak tadi aku memang ingin duduk di sini dengan langkah lebar dia menghampiri penjual makanan setelah membeli daging dan arak sementara itu Tia Tsui Pou Yeupeng juga sedang berpikir tampaknya apa yang dikatakan Chiapin memang betul juga orang ini cukup cerdik banyak akal dan pandai melihat gelagat justru karena kelebihan tersebut jenazah Ko Aisin Ho Aagyok yang sudah tertanam berhasil ditemukan oleh dia karena kelebihannya itulah maka Shinji Yuxian Hui mengutusnya untuk mencari berita bila orang lain mungkin sejak dulu ia sudah bentrok dengan Chiapin yang sombong dari Hui Liyong Piaw Wakyok begitulah setelah berpikir dia sendiri pun ikut duduk di bawah pohon untuk beristirahat sementara Ong gendut dengan senyum manis selalu menghiasi wajahnya juga sudah duduk di bawah pohon untuk makan minum maka di kaki bukit Hang San lantas berubah menjadi suatu dusun yang ramai meski dusun yang bersifat sementara ketika malam hampir tiba di sekitar tempat itu bermunculan lagi penjual lentera penjual makanan dan penjual arak mereka berdatangan dari sekitar kota Cibun kawanan jago silat itu duduk berkelompok mengitari lampu lentera sambil berpesta pora ketika angin malam berembus terasalah hawa yang sejuk tapi sehari sudah lewat tanpa kabar menyusul kemudian hari kedua dan hari ketiga lengkot siangbok maupun hoi giyok belum juga muncul di kaki bukit di atas hangsan ada awan ada pohon siang batu karang serta sumber matu air lautan awan di hangsan begitu idah dan sedap dipandang lautan pohon siang membentang luas batu padas berwarna warni entah berapa banyak penyair dan pelukis yang terpesona oleh keindahan di puncak gunung tersebut tidak banyak sumber matu air di hangsan tapi setiap sumber matu air yang ada tentu melukiskan suatu pemandangan yang menawan apalagi telaga kyu hangtam yang indah laksana seekor naga betul-betul membuat orang terpesona hangsan adalah gadis paling cantik bagi penyair dan pelukis dan kini gadis cantik itu mempesonakan pula lengkok siang sang surya mulai terbenam senja menjelang tiba pemandangan alam pegunungan hangsan tampak lebih cantik dan menawan hati hui giyok baru pertama kali ini mendaki gunung kenama anmi ia betul-betul kegirangan gembira seperti menemukan dunia baru sepanjang perjalanan mendaki gunung pemuda itu selalu mengagumi akan betapa luasnya jagad raya ini betapa besarnya kekuasaan tian serta betapa kecilnya diri sendiri diam-diam ia menyesali dirinya yang tidak memiliki bakat sebagai penyair sebagai seorang seniman sehingga perasaan yang terpendam di dalam hati tak dapat tertumpah keluar lengkok sian gebok yang berwajah kaku dan selalu bersikap dingin kini pun lebih sering memperlihatkan perasaannya yang hangat merdin di puncak si sin hong dikelilingi lautan pohon siong yang menyelimut tilereng dan tebing curam lenghontiok tersenyum pelahan ujarnya aneh kenapa orang-orang yang menjemukan itu tidak ikut naik ke sini mungkin mereka mengira kita akan turun gunung lewat jalan yang sama maka dengan tenang mereka menunggu kita di bawah gunung kata lengkobok dengan tertawa padahal apa salahnya kalau kita melintasi tiap bo antul melewati puncak si sin hang dan turun melalui sebelah yang menjemukan itu menunggu dengan gelisah lenghontiok memandang sekeliling tempat itu entah karena pengaruh keindahan alam di sini mendadak manusia aneh yang berwajah dingin ini tertawa terbahak bahak bagus bagus sekali cahaya senja telah lenyap suasana hening malam sudah mulai kelam apa yang telah diputuskan kedua bersaudara ini tak pernah berubah maka sesuai dengan rencana semula mereka langsung mendaki puncak Sin Lililong untuk turun kebalik gunung sana sepanjang perjalanan kesempatan itu mereka gunakan untuk mengajarkan ilmu meringankan tubuh pada Hui Giok jalan pegunungan ini terjal dan curam sehingga merupakan hujan berat bagi anak muda itu Hui Giok riang gembira dan sama sekali tidak merasakan segala kesulitan itu bahkan ia merasa gerakan tubuhnya sekarang beberapa kali lipat lebih lincah daripada hari-hari sebelumnya lengkok siangbok saling pandang sekejap keduanya sama-sama menampilkan rasa gembira dari sinar mati masing-masing setibanya di puncak sisi hang nanti kata leng hontiok dengan dingin kau harus siap sedia belajar serangkaian ilmu pukulan hektometer kukira kepandayan ini belum tentu dapatku kuasai dengan cepat setiap kali ia berbicara dengan Hui Giok suaranya tentu dingin dari kaku namun Hui Giok sudah terbiasa dengan sikap seperti itu bahkan menerimanya dengan senang hati dengan riang gembira ia menerima pesan itu tiba-tiba dilihatnya si Sin Hang sudah mengadang di depan dilihatnya pula bahwa ia semakin dekat dengan bintang yang berkedip di angkasa cahaya bintang seolah-olah berada di atas kepalanya cahaya bintang itu gemer tak hentinya timbul kenangan hayalan di masa kanak-kanak dapatkah bintang di angkasa kutangkap mendadak suara lang hontiok menyadarkan pemuda itu dari lamunannya di tengah kegelapan terlihat lengkok siangbok berdiri dengan wajah terkejut loji kata lengkobok sambil menatap tajam ke depan coba lihat sinar itu apakah sinar lampu ya betul jawab leng hontiok sambil mengangguk jelas sinar lampu bukan seberangan urusan dapat membuat kedua bersaudara ini merasa kaget tapi dalam keadaan dan waktu seperti ini di puncak si sinhang yang terjal ini bisa muncul cahaya lampu hal ini memang cukup membuat orang terperanjat angin gunung berembus semakin kencang hui giyok merasakan hawa dingin yang muncul dan dasar kaki mendadak lengkok siangbok menerjang ke arah cahaya lampu itu ketika hui giyok tenangkan diri dirinya ternyata berdiri di atas sepotong batu yang menonjol keluar rasanya seperti berdiri di pusat bumi untuk mengejar gerak tubuh lengkok siangbok yang cepat itu tentu saja ia tak mampu terpaksa ia duduk bersilah di atas batu itu embusan angin gunung mengibarkan bajunya ia membenahinya dengan tak tenang tiba-dua ia rasakan batu gunung yang didudukinya itu ikut bergerak sekalipun hanya suatu goncangan yang pelahan tapi dalam keadaan demikian cukup menggetarkan perasaannya dengan gerakan yang sangat berhati-hati ia melompat turun mendadak ditemukan di dasar batu gunung itu pun ada setitik sinar ia terkejut ia berpaling tapi bayangan lengkok siangbok sudah tertelan dalam kegelapan gunung hui giyok termenung sebentar akhirnya ia berjongkok dan coba mendorong batu gunung itu hah ternyata batu gunung itu dapat bergeser pelahan ke samping selarik sinar terpancar keluar dan bawah batu gunung dan terasa menyilaukan ia memejamkan mata waktu membuka kembali matanya dengan tangan rada gemetar ia mendorong lagi batu itu hingga muncul sebuah liang rahasia bau apek dan agak busuk berembus keluar dari liang tersebut cepat ia berpaling ia meraba jantung sendiri berdepak keras lengkok siangbok belum juga kelihatan jejaknya bintang yang bertaburan di angkasa seakan-akan jauh meninggalkannya angin malam yang berembus lewat terasa bertambah dingin ia tidak bersuara entah karena keberaniannya yang cukup atau hanya ingin menjaga harga diri pemuda itu berdiri kaku di depan mulut liang itu sampai didengarnya suara rintihan dari dalam liang tadi rintihan itu sangat lemah penuh penderitaan berduka dan rada gemetar seakan-akan sebatang jarum tajam dingin menusuk ulu hatinya hui giyok berdidik ia mengepal kencang-kencang peluh dingin membasai telapak tangannya setelah rintihan pertama menyusul terdengar pula rintihan kedua yang penuh menderita suara itu tersiar sayut-sayut dan terputus-putus rintihan tersebut membuat napas dan darahnya bagaikan air yang membeku di musim dingin ngeri dan seram ditambah lagi terkejut suara rintihan tersebut terasa sudah dikenalnya ya suara itu sudah dikenalnya dengan baik tapi seketika itu ia tak ingat suara siapakah itu seperti juga impian buruk di masa kanak-kanak terasa samar-samar tapi juga begitu jelas akhirnya ia menggigit bibir mengaturkan matah terus melompat turun ke dalam liang rahasia itu pemuda yang aneh ini memiliki suatu keberanian yang luar biasa yang muncul secara tiba-tiba ia berani menerima penderitaan yang tak sanggup dirasakan oleh orang lain ia berani menghadapi kengerian dan keseraman yang tak berani dihadapi orang lain justru karena keberanian inilah ia telah banyak melakukan hal-hal yang tak berani dilakukan orang lain ini tidak berarti ia tak kenal arti keseraman bahkan kedua kakinya ketika itu terasa lemas karena ngerinya rasa takut yang muncul tatkala menghadapi bahaya adalah reaksi yang normal yang menunjukkan bahwa orang itu sehat dan berakal hanya saja pada pemuda ini ada kelebihan sedikit ia mampu mengubah rasa ngeri menjadi keberanian dan keberanian adalah reaksi yang cerdik untuk menghadapi bahaya belang ia jatuh di atas batu yang keras dan dingin cepat pemuda itu merangkak bangun dan coba merabah sekitar itu tatkala tangannya merabah tiba-dua ia merasa tangannya tidak merabah batu yang dingin lagi tapi merabah sebuah tangan yang kaku kurus dan dingin suatu perasaan yang sukar dilukiskan segera timbul ia melompat bangun dengan terperanjat ia memeriksa sekitar tempat tadi di tengah remang-remang kelihatan di situ tergeletak sepotong kutungan tangan di samping kutungan tangan terdapat sebuah kotak kayu hitam yang buruk bentuknya tiga atau lima kutungan telapak tangan yang sama terserak di sisi kotak kayu itu semua kutungan tangan tadi sudah kisut kering dan mengecil itu berarti sudah terpotong cukup lama terutama kuku-kuku pada kutungan tangan itu kelihatan berwarna pucat kelabu huwi giyok merasa muar dan ingin muntah cepat anak muda itu berlari ke depan sana sambil mendekat mulutnya tapi akhirnya tertumpah juga air kecut dan perutnya ia coba menengadah dilihatnya di depan sana adalah sebuah lorong sempit sebuah obor yang hampir habis terbakar tertancap di dinding karang bawah obor ada sebilah kutungan secombot rambut maju lagi ke sana terdapat secari kain seperti ujung jubah yang terpapas oleh senjata di ujung lorong sebelah kiri tampaknya terdapat sebuah gua cahaya terang terpancar keluar dan situ di tengah cahaya lamat dua ada sesosok bayangan hitam yang panjang tercepat di atas batu yang kelabu anehnya meski huwi giyok sudah mengeluarkan suara muntah tadi suasana penghuninya sudah mampus huwi giyok menyeka ujung bibirnya dengan tangan tiba-tiba suara peletikan api memecahkan keheningan api obor padam dan lorong itu menjadi gelap gulita angin dingin yang berembus kencang membekukan punggung tanpa terasa ia menyurut mundar beberapa langkah tapi suara rintihan yang penuh penderitaan dan cukup dikenalnya tadi seakan akan mendengung lagi di tepi telinganya sambil membusungkan dada ia maju selangkah demi selangkah pikirnya bagaimanapun kedatanganku ini tidak bermaksud jahat masa orang lain akan memperlakukan diriku dengan jahat orang yang berhati mulia selalu mempunyai jalan pikiran yang mulia pula terhadap orang lain dan seringkali jalan pikiran yang mulia akan mengurangi rasa gugup yang mencekam perasaannya berpikir demikian ia terus maju ke depan cahaya lampu di depan terasa makin dekat jantung pun makin bergebar namun bayangan hitam di balik sinar tetap tak bergerak tampaknya bayangan manusia itu duduk menghadap ke arah sinar api mungkinkah bayangan manusia itu yang mengeluarkan suara rintihan jangan-jangan dia sedang mati mendadak ia menerjang ke sana sesosok bayangan punggung berwarna putih segera terlintas dalam pandangannya itulah baju yang putih mulus dan rambut yang hitam kakinya terasa lemas ia tak mampu maju lagi barang selangkah pun tiba-tiba orang itu berpaling itulah seraut wajah yang penuh dari tak penuh kedukaan dan sudah dikenal olehnya seketika ia tergetar pada detik itu beratus macam pikiran terlintas dalam benak huwi giyok dan mengalami perubahan yang kalut akhirnya perasaan tersebut membeku dan berubah menjadi rasa kaget heran dan girang perasaan yang bercampur aduk sebab raut wajah yang muncul di depannya ini sedemikian pucat sedemikian berduka dan lagi dikenal dengan baik raut wajah tersebut seakan-akan sebuah cambuk yang tak berwujud yang mencambuk kelubuk hatinya yang dalam ken titik kenapa bisa kau jeriknya gemetar mimpi pun ia tak menyangka orang yang duduk bersilah di dalam gua rahasia di puncak hongsan yang sepi ini bukan lain adalah lenggo at siang cua ye cing lenggo at siang cua ye cing berpaling dilihatnya sesosok bayangan berdiri dibalik kegelapan sana waktu itu ia belum sempat melihat jelas wajah huwi giyok tapi jeritan kaget pemuda itu telah menggetarkan daya ingatannya tanpa terasa ia pun berseru kaget kenapa bisa kau huwi giyok menerjang maju tapi mendadak langkahnya berhenti pula gua itu adalah sebuah gua yang amat dalam batu karang yang mencuat ke sana kemari memantulkan sinar berwarna-warni ketika tertimpa oleh sinar lentera yang reduk di bawah batu yang berwarna-warni dan menonjol keluar itu duduk bersilah dua orang yang di sebelah kiri berwajah pucat tapi bersih berkening lebar dan masah oleh butir keringat rambut yang hitam di kundaya jadi satu tapi tak rapi baju yang semula bersih sekarang sudah dekel dan mengenaskan cuma sinar matanya masih setajam sembilu tatapannya yang tajam sedang mengawasi orang yang duduk di didepannya kedua telapak tangannya terungkap di depan dada di tengah kedua telapak tangannya terjekit sebatang ujung pedang ujung pedang itu mengkilat selisihnya cuma satu inci di depan dadanya batu karang yang didudukinya sudah mencikung ke dalam karena tindihan badannya yang berat dia duduk tak bergerak melirik sekejap pun tidak ke arah Wigiok meski kemunculan pemuda itu sangat tiba-tiba di bawah sinar lampu yang redup mereka bagaikan dua arca yang terbuat dari batu orang itu juga sudah dikenal oleh Wigiok dia tak lain adalah seorang tokoh perselatan yang namanya pernah menggetarkan dunia kangong dialah Cian Jiu Suseng sastrawan bertangan seribu yang disegani setiap insan perselatan di sebelah sana duduk pula seorang lelaki dia juga bermuka pucat baik rambutnya yang digulung dan bajunya yang putih dan sudah menjadi dekil sinar matanya yang tajam juga menatap musuh tanpa berkedip ia juga merangkap kedua tangannya di depan dada di antara telapak tangannya menjepit sebilah ujung pedang ujung pedang itu pun hampir menyentuh dadanya orang ini juga sangat dikenal oleh Wigiok sebab dia adalah seorang tokoh perselatan yang namanya menggetarkan dunia kangong ia pun bukan lain daripada Cian Jiu Suseng si sastrawan bertangan seribu yang disegani aneh bin ajaib ada Cian Jiu Suseng kembar mereka berdua duduk berhadapan kedua ujung pedang berdempetan satu dengan yang lain dalam keadaan begini bila salah seorang mengendurkan tekanan telapak tangannya miscaya akan binasa dengan dada berlubang jelas kedua orang itu sedang bertarung mati-matian dengan saling mengerahkan segenap tenaga dalam masing-masing rupanya kedua pihak saling ngotot dan bertahan siapapun tak mau mengendurkan tekanan tenaganya sejak dulu pertarungan mengadu jiwa yang sering terjadi belum pernah ada pertarungan sengit yang sedemikian tegang seperti apa yang dilakukan kedua orang ini kecuali mereka berdua bersamaan waktunya menghapus tenaga dan berbareng melompat mundur kalau tidak jika salah seorang di antaranya mengundurkan diri atau mengendurkan sedikit tenaganya miscaya pedang yang berada di genggaman musuh akan menghujam hulu hatinya dan merenggut nyawanya ditinjau dan potongan tubuhnya raut wajahnya kedua orang itu ibarat nefat pinang di belah dua meski jumlah manusia tak terhitung banyaknya di dunia ini namun kecuali saudara kembar tak mungkin kiranya ada dua orang yang memiliki wajah maupun potongan badan yang sama tapi sungguh aneh jika mereka saudara kembar mengapa kedua orang ini bisa terlibat dalam permusuhan begini huwi giyok terkesima hampir tak percaya pada apa yang terlihat mimpi pun ia tak menyangka akan menyaksikan adegan yang mendebarkan hati ini terasa tubuhnya seakan-akan ikan yang beku di antara timbunan salju kaku dan tak sanggup bergerak cahaya lampu menyinari pedang yang berwarna hijau gemerdep sinar itu seolah-olah tatapan matu sekelompok manusia yang menghina kelipan matu yang mengejek ditambah pula pantulan cahaya yang berwarna-warni dari batu gua hampir saja ia mengira dirinya sedang bermimpi buruk akhirnya ia menggeser sorot matanya ke arah Aye Ching mendadak ia menjerit pakaian Aye Ching yang putih itu penuh berlepotan darah di antara gumpalan darah tertancap berpuluh jarum yang bersinar hui giyok merasa berkunang-kunang matanya kakinya terasa lemas dan luk akhirnya jatuh terduduk di tanah ia tak habis mengerti musibah mengerikan apakah yang telah terjadi di dalam gua ini ia tak mengerti dendam kesumat apakah yang melihatkan ketiga orang ini sehingga kecuali pilihan antara hidup dan mati seakan-akan di dunia ini tiada jalan lain yang mampu menyelesaikan urusan mereka tiba-tiba ia teringat pada kejadian dulu pada malam ketika ia baru kabur dari hui lyong piyok malam tersebut adalah malam yang paling mendebarkan baginya bila terbayang kembali tiba-tiba ia teringat pula pada waktu mereka membicarakan asal lusuleng goat siancu lalu terlihat perubahan air muka kim tong giyok semua itu bukan saja tak dapat menjelaskan keadaan sekarang sebaliknya malah menambah keseraman kengerian serta kemistriusan masalah ini dengan bingung ia duduk di lantai dengan pandangan yang sedih dan hampa lenggo at siancu memandang beberapa kejat ke arahnya dadanya yang montok bergelombang naik turun berpuluh batang jarum menantap di sekitar situ dan bergetar mengikuti guncangan itu kemudian ia berpaling memandang kedua arca yang sedang mengadu jiwa itu kini di dunia ini tiada seorang atau kekuatan apapun dapat mengalihkan kembali perhatiannya memencarkan rasa khawatirnya sebab dia dan salah satu di antara mereka itu mempunyai hubungan yang sangat teraih mempunyai hubungan yang terukir dan tak mungkin terhapus selamanya yakni hubungan cinta dendam budi dan benci kilasan kilasan cahaya yang terpantul menyinari wajah kedua orang itu sebentar tampak berubah sepucat kertas sebentar berubah semerah darah sebentar lagi merubah jadi hijau kelabu cahaya keputus asaan suasana terasa hening sepi dan menyesakan napas hanya angin yang berembus pelahan seperti ada seperti juga tak ada mendadap pedang panjang itu bergeser ke sebelah kiri makin lama semakin menempel di atas pakaian orang di sebelah kiri pelahan tampak otot hijau di atas keningnya menonjol keluarnya tanya berubah jadi merah berapi lenggo at siancu terbelalak terlihat rasa khawatir kejut dan cemas tubuhnya gemetar dia begitu mengkhawatirkan keselamatannya perhatian yang mendalam ini sampai huijiyok yang berada di belakangnya juga dapat merasakannya pemuda itu terheran ia berpikir kenapa ia tidak membantunya cukup tangannya bergerak dan orang di sebelah kanan akan segera terancam bencana ia mengerti siapapun di antara kedua orang itu tak akan mampu membendung tenaga serangan yang datang dari pihak ketiga sekalipun tinju seorang anak kecil sudah cukup membuat amblas nyawa mereka dia ragu juga heran ia tak tahan dan perlahan berdiri dia ingin memberikan suatu orang yang berada di sebelah kanan itu cukup pukulan yang enteng akan dapat membebaskan orang di sebelah kiri itu dari ancaman bahaya walaupun ia mempunyai budi dan dendam dengan kedua orang itu tapi ia tak dapat membedakan siapakah di antara mereka yang pernah menutup jalan darah di sutulinya ia bertindak hanya demi lenggo at siancu sebab ia merasa utang budi dan merasa maju lagi ke arah kanan makin lama semakin menempel baju orang di sebelah kanan itu air muka orang di sebelah kiri mulai kelihatan tenang sebaliknya air muka orang di sebelah kanan semakin tegang oleh rasa khawatir dan ngeri diam diam hiu giok mengembus napas lega ia berpaling ke arah lenggo at siancu tapi apa yang dilihatnya adalah perempuan itu masih juga berduduk dengan gemetar dan wajah penuh rasa khawatir rasa khawatirnya yang sangat dan perhatiannya yang besar ternyata juga tertuju kepada orang di sebelah kanan hal ini membuat hui giok terkesima dengan kebingungan ia duduk pula di tanah apa yang dibayangkannya begitu rumit persoalan antara ketiga orang itu sungguh sukar untuk dimengerti cahaya lampu masih gemerdep pertarungan mengadu jiwa ini seakan-akan berlanjut tanpa batas suasana yang mencekam menyesakan napas seperti bukit yang menindis tubuh membuat hui giok tak dapat berbuat apa-apa lenggo at siancu aye cmg masih juga berduduk seakan-akan sudah lupakan kehadiran anak muda itu sinar matanya masih berkisar antara kedua orang itu tatapan yang hampa sedih dan khawatir hui giok kau berada di mana tiba-tiba terdengar suara orang memanggil berkumandang dari kejauhan suara itu meski sayup-sayup dan berasal dari tempat jauh tapi berkumandang tiada putusnya ke dalam lorong seperti terbawa embusan ingin sekali mendengar suara itu siapapun akan tahu orang yang bersuara itu bertenaga besar tak perlu disangsikan lagi pasti seorang tokoh perselatan yang berilmu tinggi siapakah dia aye cmg berpaling seraya membentak hui giok menundukkan kepalanya ia tak berani beradu pandang lagi dengan dia jawabnya mereka adalah orang yang mendaki hangsan bersama kuair muka lenggo at siancu berubah pucat apakah mereka juga menemukan gua ini tanyanya khawatir mungkin sahut hui giok tergagap setelah merenung sejenak aye cmg berbangkit dengan kaku jarum yang penuh menancap di tubuhnya itu pun bergetar kena kenapa kau tanya hui giok dengan air muka berubah cepat ia pun berdiri tapi sebelum ia memayangnya perempuan itu telah duduk kembali dengan lemas sambil berbisik beritahukan kepada mereka agar tangan masuk ke sini hui giok menunduk memandangi wajah yang pucat itu memandang dodadah yang membasai tubuhnya jarum yang berkilat itu setiap orang yang berperasaan tak akan menolak permohonan perempuan yang sedang berduka dan harus dikasihani ini apalagi dia adalah hui giok yang berhati mulia berutang budi dan amat berterima kasih kepadanya tanpa ragu ia putar badan terus lari keluar bahkan sama sekali tidak bertanya mengapa maklumlah untuknya apapun pasti akan dilakukannya suara langkah yang enteng kian lama kian menjauh lenggo atsia ocu memutar badannya dan titik air macu jatuh membasai ujung jarum yang berkilat itu mengapa mengapa kalian harus begini keluhnya penuh kedukaan padahal ia mengetahui dengan jelas kenapa ke kedua orang itu berbuat demikian tak lain tak bukan adalah karena dia karena budi dan benci yang terjalin dengan tetesan air matu dan darah karena takbir yang tak bisa dilawan karena watak pembawaan manusia terima